Pandemi COVID-19 di tiap daerah Indonesia mulai merebak lagi kasusnya. Dalam hal ini, kondisi lapas yang over kapasitas pun menjadi sorotan sebab rentan terhadap penyeban COVID-19. Kepada Radar Tarakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tarakan, Yosef Yambise mengatakan bahwa ancaman COVID-19 terhadap masyarakat saat ini cukup tinggi, sehingga pemerintah pusat dan daerah di Indonesia melakukan upaya dalam penanganan COVID-19, yakni dengan mendisiplinkan masyarakat terhadap negakan standar protokol kesehatan. Saat melakukan tinjauan di lapangan, Yosef melihat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengsanakan protokol kesehatan. Hal ini terbukti saat berada di jalan raya, banyak pengemudi yang masih memiliki untuk tidak menggunakan masker, padahal pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada Sabtu kemarin, pihaknya melakukan pembagian tiga masker kepada masyarakat, baik yang menjadi pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki. Tak hanya sampai di sini, Yosef berkomitmen untuk terus giat dalam mengedukasi masyarakat agar sadar pada standar protokol kesehatan. Disinggung soal pencegahan pihaknya dalam penanggulangan COVID-19, di dalam lapas, dikatakan Yosef sejak dirinya menjabat pada Juli 20 lalu, pihaknya telah menyesuaikan pada standar protokol kesehatan, yakni dengan mengontrol langsung kondisi napi. Hari ini kita turun ke jalan, kita mulai dari RT 234 Teluruhan Karangbalik, mengarah ke jalan raya dekat perempatan mall ya, untuk membagikan masker. Kami mengedukasi masyarakat untuk memperhatikan betul protokol kesehatan, menggunakan masker. Karena kita lihat, masyarakat kita banyak yang belum memiliki kesedaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ia di Dapak Kondo melaporkan.